Kitab Amsal, Pasal 13 Anak yang bijak mendengarkan ajaran ayahnya, tetapi anak yang sombong tidak mau ditegur. Orang baik dihargai karena perkataannya, tetapi orang yang tidak dapat dipercayai hanya mengucapkan yang jahat. Orang yang menjaga perkataannya memelihara hidupnya, tetapi orang yang berbicara tanpa berpikir akan binasa. Orang malah selalu menginginkan sesuatu, namun tidak pernah memperolehnya, tetapi orang yang bekerja keras mendapat banyak. Orang baik membenci dusta, tetapi orang jahat melakukan yang jahat dan memalukan. Kebaikan melindungi orang baik dan jujur, tetapi orang jahat menaklukkan orang yang suka berdosa. Beberapa orang bertindak seakan-akan mereka kaya, tetapi sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Ada orang lain bertindak seakan-akan miskin, tetapi sesungguhnya mereka kaya. Kekayaan orang dapat menebus nyawanya, tetapi orang miskin tidak pernah menerima suguhan seperti itu. Terang dari orang yang melakukan yang benar semakin bersinar, tetapi lampu orang jahat semakin gelap. Kesombongan menimbulkan perselisihan, tetapi orang yang mendengarkan perkataan orang lain adalah bijaksana. Uang yang diperoleh dengan penipuan akan cepat habis, tetapi uang yang diperoleh dengan kerja keras semakin bertambah-tambah. Pengharapan yang tertunda membuat hati sedih, tetapi keinginan yang sungguh-sungguh terjadi membawa sukacita. Orang yang menolak perintah menyakiti diri sendiri. Orang yang menghormati perintah akan dihargai. Ajaran orang yang bijaksana adalah sumber hidup. Perkataannya menolong orang dari jerat maut. Orang suka terhadap yang perasaannya baik, tetapi hidup adalah berat bagi orang yang tidak dapat dipercayai. Orang bijak selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu, tetapi orang bodoh menunjukkan kebodohannya melalui perbuatannya. Bencana mengejar utusan yang jahat, tetapi pelari yang dapat dipercayai akan membawa damai. Jika orang tidak mau belajar dari kesalahannya, ia menjadi miskin dan malu, tetapi yang mendengarkan teguran akan dihormati. Jika orang menginginkan sesuatu dan mendapatnya, ia akan bersuka cita, tetapi orang bodoh hanya menginginkan yang jahat dan tidak mau bertobat. Bergaulah dengan orang bijak maka engkau menjadi bijak, tetapi jika engkau memilih berteman dengan orang bodoh, engkau akan mengalami kesulitan. Kejahatan akan mengejar orang berdosa kemanapun mereka pergi, tetapi yang baik terjadi atas orang baik. Adalah baik meninggalkan warisan bagi anak cucu, tetapi orang baik akan memperoleh harta yang dikumpulkan orang bodoh. Orang miskin mungkin memiliki tanah yang baik yang menghasilkan banyak makanan, tetapi keputusan yang jelek dapat menjauhkannya. Jika engkau tidak menegur anak-anakmu, engkau tidak mengasihinya. Jika engkau mengasihinya, engkau akan segera menegurnya. Orang baik mempunyai cukup makanan, tetapi orang jahat akan kelaparan.